Sementara itu seorang pria berinisial AN 18 tahun warga Pakem terancam hukuman pidana penjara 15 tahun usai melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak di Kaliurang. AN tega menyetubuhi teman yang baru ia kenal selama sepekan di sebuah penginapan di Kaliurang tepatnya di Hargo, Binangun, Pakem. Kanit 4 Satres Krim, Floresta Sleman, AKP Eko Harganto menerangkan korban yang berinisial NF 17 tahun mulanya berkenalan dengan pelaku melalui media sosial. Korban dan pelaku selanjutnya melakukan obrolan daring atau chatting hingga akhirnya memutuskan untuk bertemu. Dari hasil pemeriksaan, polisi AN mengaku tidak memberikan obat-obatan dalam makanan korban untuk membuat korban tertidur. Polisi juga menemukan bahwa pelaku yang berstatus lajang ini pernah melakukan tindakan persetubuhan. Meski di KTP berstatus pelajar, pelaku saat ini sedang tidak menempuh pendidikan dan tidak pula bekerja. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku terancam hukuman pidana penjara 15 tahun.